Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu marmer kukus yang sangat enak dan juga lembut. Pori-porinya halus dan rapat dan saat kita tekan, terasa sekali kalau bolu ini sangat empuk. Nah apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita mulai! Pertama sekali siapkan 50 gram margarin, tambahkan dengan 55 gram minyak sayur, kemudian kita cairkan dengan cara ditim di atas air yang panas. Saat mencairkan margarin, sebaiknya cukup sampai sekitar 90% saja, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya mencair dengan panas yang ada. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya saya sudah siapkan 3 butir telur di dalam wadah yang bersih, bebas dari minyak dan juga air. Selanjutnya ini akan saya tambahkan 1 butir kuning telur, kemudian saya tambahkan juga dengan 150 gram gula pasir. Dan tambahkan juga setengah sendok TSP. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu, kemudian kita naikkan secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer telur dan gula sampai putih, kental dan berjejak. Proses ini sangat penting dan sangat menentukan dalam keberhasilan kita membuat bolu. Karena itu, perhatikan betul konsistensi adonannya harus seperti ini, putih, mengembang, kental dan juga berjejak. Apabila adonan kurang mengembang, maka akan mudah turun saat dimasukkan bahan lain, sehingga hasil akhirnya menjadi bantat. Sedangkan adonan apabila terlalu mengembang, strukturnya menjadi kurang kokoh dan mudah ambles ketika dipanggang, ataupun dikukus. Siapkan 115 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Tambahkan dengan 26 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset kecil. Tambahkan juga 1 per 8 sendok teh baking powder. Kemudian aduk rata atau juga bisa diayak. Setelah itu masukkan bahan kering ke dalam adonan basah secara bertahap. Saya bagi menjadi 2 bagian. Kemudian mixer dengan kecepatan yang paling rendah, sebentar saja asal rata. Masukkan setengah bagian tepung yang tersisa, kemudian mixer kembali, masih dengan kecepatan yang paling rendah, asal rata. Setelah itu masukkan 1 per 4 sendok teh vanili, masukkan 90 gram susu cair. Kemudian ini kita mixer kembali dengan kecepatan tetap yang paling rendah, sebentar saja. Setelah itu masukkan campuran margarin dan minyak sayur yang telah suhu ruang. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah, sebentar saja asal rata. Selanjutnya bantu aduk menggunakan spatula. Untuk memastikan bahwa seluruh bahan telah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah. Pastikan seluruh bahan telah tercampur rata, karena apabila tidak dapat menyebabkan bolu menjadi bantat. Setelah itu siapkan loyang diameter 18 cm yang telah dialas dengan kertas roti, kemudian masukkan adonan ke dalam loyang, dan sisakan secukupnya adonan. Tambahkan coklat bubuk, kemudian kita aduk rata. Tuangkan adonan coklat ke atas adonan putih dengan posisi melingkar. Kemudian dengan menggunakan tusuk sate, putar-putar adonan untuk membentuk motif marmer. Hentakan beberapa kali adonan, kemudian masukkan ke dalam kukusan yang telah dipanaskan sebelumnya dan telah beruap banyak. Lalu kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Untuk memastikan tingkat kematangan, lakukan tes tusuk. Apabila tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusuk sate, artinya adonan telah matang. Setelah 3-4 menit dikeluarkan dari dalam kukusan, kue dapat kita keluarkan dari dalam loyang ataupun cetakan. Kemudian lepas baking paper di bagian bawahnya dan kita biarkan sampai cukup dingin. Setelah cukup dingin, saatnya untuk kita potong. Saat dipotong saja, kue ini terasa sangat lembut. Nah ini dia, marmer kek kukus yang baru saja kita buat. Pori-porinya rapat dan juga halus, teksturnya sangat empuk dan juga lembut. Saat ditekan, terasa sekali kalau kek ini sangat membal. Dan ketika dimakan, terasa sangat lembut, moist dan tidak seret sama sekali ditenggorokan. Rasanya juga sangat enak, perpaduan antara susu dan coklat. Nah selamat mencoba di rumah, semoga saja resepnya bermanfaat. Sehat selalu dan salam dari Ibu Henry.